Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa tahun 2020 ada tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan di tahun 2021, kita juga masih menghadapi ketidakpastian, karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali. APBN tahun 2021 akan fokus kepada empat hal. Yang pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID-19, utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan. Yang kedua, yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi. Ini terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Ini penting sekali. Dan yang keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, kita akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lainnya. Dan dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga. Kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun. Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, Perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, Pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya.